Pemirsa siapa sangka, jerami yang merupakan limbah dari panen padi dapat menjadi ladang kreativitas. Ya, puluhan petani pemirsa di Banjar Negara, Jawa Tengah menggelar festival jerami sebelum memasuki masa tanam. Beragam kreasi unik dari jerami menjadi daya tarik wisatawan. Area persawahan di Desa Jenggaur, Kabupaten Banjar Negara, Jawa Tengah tampak berbeda dari biasanya. Hamparan sawah ini diubah menjadi tempat festival jerami oleh para pemuda desa dan petani. Mereka memanfaatkan limbah jerami menjadi beragam kreativitas patung, mulai dari bentuk hewan, rumah, hingga bentuk istana kerajaan. Lahan seluas setengah hektare ini disulap menjadi taman jerami yang bernuansa pedesaan dan kental akan budaya tradisional. Berbagai bentuk arca dan bangunan dari jerami banyak digunakan pengunjung sebagai latar bersuah foto. Pengunjung pun mengaku terhibur dengan beragam bentuk bangunan dari jerami karena festival ini jarang mereka temukan. Ide menggelar festival jerami ini datang dari pemuda desa Jenggaur yang ingin memanfaatkan limbah jerami. Setelah masa panen usai, biasanya batang jerami hanya untuk pakan ternak. Namun kini, batang jerami dapat digunakan sebagai bahan membuat patung untuk hiburan kepada warga. Dibutuhkan lima ton jerami untuk membuat beragam bentuk patung dalam festival ini. Selama dua bulan pun secara gotong royong, warga desa Jenggaur membuat patung berbentuk arca dan bangunan yang berbahan dasar jerami. Festival jerami di area persawahan desa Jenggaur ini digelar selama 10 hari dan bisa menjadi tontonan warga. Untuk memasuki area festival jerami, pengunjung hanya diwajibkan membayar tiket sebesar 5.000 rupiah. Dengan tiket murah, pengunjung bisa puas terhibur dan menikmati pemandangan mewah di area persawahan. Dari Banjar Negara Jawa Tengah, Alice Novit, INews, melaporkan.